Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang janggal atas perkara kepemilikan 2.990 gram sabu atas terdakwa Agus Ifadi Bin Jailani. Kejanggalan ini tampak terlihat dalam persidangan yang beragendakan pembacaan surat dakwaan karena hanya dipimpin oleh seorang hakim tunggal dan dihadiri oleh seorang penitara dan jaksa penentut umum Rian Anugrah. Seharusnya sidang pidana kepemilikan narkotika ini belum bisa dimulai karena perangkat sidang belum lengkap lantaran kedua hakim anggota belum hadir di persidangan. Namun tanpa memikirkan kode etik kehakiman, Hera Polosia selaku ketua majelis hakim tetap membuka proses persidangan tanpa dihadiri oleh kedua hakim anggotanya. Dalam persidangan, jaksa penentut umum mendakwa Agus Ifadi dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan terancam penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. Untuk diketahui, terdakwa Agus Ifadi bin Jailani tertangkap oleh petugas BNNP Kepri di Pantai Stres, Kecamatan Batu Ampar pada saat membawa sebuah tas ransel berisi barang haram tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2.990 gram narkotika jenis sabu di dalam ransel yang dibawa oleh terdakwa. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian Hepat melaporkan. Dari Batam